Intro Mengunjungi Istanbul, selalu ada saja yang menarik dari kota ini. Peninggalan sejarah Islamnya, perpaduan kebudayaan antara Asia dan Eropa, serta keramahan masyarakatnya. Intro Pagi ini kita sudah ada di Grand Bazaar di Istanbul. Waktunya untuk shopping. Ya, kalau sudah ke Istanbul, gak lengkap rasanya kalau kita tidak ke tempat ini. Kapalikarsi Grand Bazaar. Grand Bazaar ini adalah pusat oleh-oleh murah di Istanbul dan menjadi pasar tertua di dunia. Dibangun oleh Kekaisaran Usmania oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1461 Masihi. Di Grand Bazaar ini setidaknya ada 4.000 toko yang menjajakan berbagai macam oleh-oleh. Mulai dari makanan khas turki, piring, keramik, pasmina, karpet, dan masih banyak lagi. Masih di kota Istanbul, salah satu destinasi wajib yang harus kita kunjungi adalah Museum Istana Topkapu. Istana Topkapu dibangun pada tahun 1459 Masihi di masa kekuasaan Sultan Mehmed II setelah beliau berhasil merebut Konstantinopel dari bangsa Romawi. Berjaya selama 4 abad sampai berakhirnya kejayaan Kesultanan Usmania. Mulai tahun 1924 Masihi hingga kini, Istana Topkapu dijadikan museum oleh pemerintah Turki. Terletak di atas bukit, istana dengan luas 70 hektare ini dikelilingi oleh benteng sepanjang 5 km. Setelah memasuki pintu gerbang pertama, kita dapat melihat sebuah gereja peninggalan bangsa Romawi yang sudah dijadikan museum. Gereja yang dinamakan Hagia Irena ini dibangun pada tahun 548 Masihi. Berjalan lagi ke dalam, kita akan memasuki pintu gerbang kedua yang mempunyai dua menara besar di kanan dan kiri. Desainnya dipengaruhi oleh arsitektur Bizantium Romawi. Pada bagian ini, kita dapat melihat dapur istana yang ditandai dengan cerobong asap di bagian atapnya. Dahulu dapur ini mampu melayani sampai 4.000 orang dalam sekali masak. Pada sisi lain dari bagian kedua, istana Topkapu ini terdapat sebuah menara yang dinamakan Adelet Kulesi atau Tower of Justice. Tempat ini dulunya digunakan sebagai ruang pertemuan dan rapat dari seluruh perwakilan Kesultanan Usmania. Tepat di sebelahnya, terdapat sebuah ruangan untuk menyimpan berbagai koleksi persenjataan perang, seperti tameng, pisau yang dihiasi batu zambrut berwarna hijau, pedang dengan ukuran hampir mencapai 2 meter, berbagai senjata api, serta baju perang. Setelah puas berkeliling pada bagian kedua istana, kami masuk pada bagian ketiganya. Di bagian ini ada satu ruangan yang sangat istimewa, yang menjadi poin penting dari keseluruhan istana Topkapu. Ruangan ini dinamakan Kutsal Emanetler. Disinilah tersimpan benda-benda peninggalan para nabi. Seperti tongkat nabi Musa yang pernah digunakan untuk membelah lautan dan menenggelamkan Fir'aun. Ada juga pedang nabi Daud, sorban nabi Yusuf. Cetakan telapak kaki sebelah kanan nabi Muhammad pada saat beliau hendak miraj, sedangkan cetakan kaki sebelah kiri masih tersimpan di Masjidil Aksa, Polistina. Pada sisi yang lain, kita bisa melihat peninggalan bagian-bagian dari Ka'bah, seperti talang air, penutup Hajarul Aswad, bagian dari pintu Ka'bah dan kuncinya. Pedang kesayangan nabi Muhammad dan pedang para sahabat juga ada di sini. Peninggalan nabi Muhammad yang lain seperti surat, stempel, rambut, gigi yang patah pada saat perang juga tersimpan di sini. Sebelum sampai ke pintu keluar, kita masih bisa melihat peninggalan yang lainnya. Ini adalah jubah dari Siti Fatimah, anak nabi Muhammad. Jubah yang sangat sederhana, mencerminkan betapa sederhananya kehidupan nabi Muhammad beserta keluarga beliau semasa hidup. Di sampingnya terdapat baju Hussein, salah satu cucu dari nabi Muhammad. Ini adalah cawan yang biasa dipakai nabi Muhammad untuk minum. Ini adalah janggut nabi Muhammad. Dan ini adalah tanah yang diambil dari daerah Madinah dan Karbala. Melihat semua benda-benda peninggalan nabi, menghadirkan perasaan seolah-olah kita sedang berada di samping mereka. Benar-benar rindu kita kepada nabi Allah terobati di istana Topkapu ini. Kita berjalan lagi menuju tempat yang lain. Bangunan ini adalah sebuah perpustakaan pada masa Sultan Ahmed ketiga berkuasa. Buku-buku pada perpustakaan ini banyak bertemakan tentang Islam, seperti kumpulan hadis dan fikih. Berbagai koleksi Al-Quran juga banyak ditempatkan di ruangan ini. Sekarang, yang dipajang adalah replikanya. Buku asli sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman untuk menghindari kerusakan karena dimakan usia. Ruangannya didesain sedemikian rupa, sehingga Sultan masuk ke dalam ruangan ini menjadi nyaman untuk membaca. Terutama di bagian pencahayaannya, sehingga ruangan nampak terang. Nah, kalau bangunan ini adalah salah satu bangunan tempat singgah sana Sultan. Di dalamnya terdapat sebuah kursi besar berwarna merah marun pada bagian tempat duduknya, dengan kombinasi perak pada bagian sandarannya. Ruangan ini juga dipakai Sultan untuk beristirahat sejenak setelah beraktifitas. Berjalan lagi sampai ke bagian ujung dari istana, kita dapat melihat sebuah tempat kecil yang dinamakan Iftarye. Dahulu, di tempat ini sering dipakai oleh Sultan dan keluarganya untuk makan pagi bersama ataupun berbuka puasa. Di sebelahnya, ada bangunan yang dinamakan Bagdad Pavilion. Dulu, bangunan ini dipakai sebagai singgah sana Sultan Mahmud II. Dinding bangunannya dihiasi oleh keramik dan kaligrafi berwarna biru. Motifnya sangat khas dari Kesultanan Usmania. Dari sini, kita bisa memandang lepas cantiknya lautan Tanjung Tanduh Mas, Selat Bosporus, Menara Galata, Masjid Sulaiman, dan bangunan lain di sekitarnya. Sebenarnya masih banyak lagi bagian istana Topkapel yang harus ditelusuri, seperti kompleks istana harem sebagai tempat tinggal keluarga Sultan. Tapi karena waktu yang terbatas, kami harus beranjak untuk mengunjungi Masjid Biru. Di sekitar istana Topkapel, setidaknya ada dua bangunan bersejarah yang letaknya sangat berdekatan, Hagia Sophia dan Masjid Biru. Untuk vlog kali ini, kita akan mengunjungi Masjid Biru. Tentang Hagia Sophia akan diceritakan pada vlog selanjutnya ya. Dari istana Topkapel ke Masjid Biru, hanya terpaut sekitar 400 meter saja. Di sepanjang jalan menuju Masjid, dipenuhi oleh air mancur dan taman. Banyak spot-spot menarik untuk foto di sekitar sini. Masjid Biru dikenal juga sebagai Masjid Sultan Ahmed, karena dibangun oleh Sultan Ahmed yang pertama dari tahun 1609 sampai 1616 Masihi. Masjid ini merupakan salah satu saksi bisu peninggalan bersejarah dari Kesultanan Usmania. Sampai saat ini, Masjid Biru masih dipakai oleh umat Islam untuk beribadah sholat. Bagi non-muslim, masih diperbolehkan mengunjungi masjid ini, namun dalam batas tempat tertentu saja. Setiap orang yang masuk ke dalam diwajibkan untuk melepas alas kakinya. Setiap hari, masjid ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Bentangan karpet tebal berwarna orange membuat suasana teduh siapa saja yang datang. Bagian mihrab imam terbuat dari batu marmer berwarna putih dengan ukiran keemasan pada bagian atasnya. Mimbar Fatib menjulang tinggi ke atas dengan anak tangganya yang curam. Lengkungan yang menghubungkan antara tiang mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Arsitektur masjid ini begitu megah. Terdapat lima kubah utama, enam menara, dan delapan kubah sekunder. Disebut Masjid Biru karena hampir semua ornamen dan hiasan keramik di dalam masjid ini berwarna biru. Begitulah sepenggal cerita di Istanbul. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan kelanjutan ceritanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.